Lagu berikutnya, aku tulis tahun 2017. Waktu itu di Jogja itu ada sebuah isu yang cukup serius, dimana ada penggusuran warga di Temon, demi pembangunan New York Yakarta International Airport. dan disitu ada beberapa teman yang, teman aktivis yang menyadarkanku atas pentingnya isu ini, pentingnya kita itu ikut, apa ya, ikut seenggaknya itu was-was atas cara penanganan proyek-proyek pembangunan seperti itu dan disitu aku andilku itu cukup sedikit sih tapi aku ikut dengan beberapa teman untuk terlibat dalam sebuah inisiatif bernama 37 Suara dan disitu kita mencoba mencari cara untuk mempush berita ini biar tetap naik ke permukaan jadi setiap minggu kita meminta meminta rilisan dari musik dari musisi-musisi atau artwork untuk diunggah ke Instagram untuk mengingatkan, oi oi ini loh ini masih ada ada isu ini nih kita harus mikirin nih gitu kan dan disitu aku berperan lebih ke organizer gitu sih tapi ada beberapa teman yang bilang, lan kamu nulis lagu juga dong masa frau gak bikin lagu gitu nah karena aku mungkin bukan aktivis sendiri ya bukan orang yang terjun disitu sendiri aku merasa kok kalau aku yang nulis kok kayaknya takutnya kok enggak 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 otentik gitu ya nah terus tapi ternyata akhirnya jadi juga sebuah lagu cuman lagu ini belum pernah aku ceritakan latar belakangnya karena aku sendiri kurang yakin apakah apakah lagu semacam ini itu cocok untuk menjadi apa itu namanya masuk dalam playlist garis aktivisme garis keras gitu enggak kayak sisir tanah enggak kayak sisir tanah bagus Dwi Danto enggak kayak siapa Jason Ranti bahkan atau Nafikullah gitu kan karena perspektif yang aku ambil itu aku membayangkan apa yang dipikirkan oleh caretaker dari misalnya teman-teman aktivis atau caretaker dari warga yang berjuang untuk mencoba apa ya mempertahankan lahan mereka apakah mereka akan jorjoran ayo terus terus gitu atau apakah mereka akan mengingatkan untuk istirahat dulu dong kita ngisi energi besok pagi kita bangun lagi dan berjuang kembali gitu nah aku masih belum yakin makanya selama ini kalaupun aku pentasin aku cuman bilang oh ya lagu ini aku tulis untuk anakku gitu doang karena judulnya tidur lah gitu kan tapi ya ya gitu deh ini mungkin bisa jadi perdebatan kita nanti ada ya mungkin ada teman-teman yang punya pikiran lain dari aku mungkin bayangin ngapain kamu nulis lagu kayak gitu kita harusnya tuh terus-terusan pancal gitu kan jadi mohon edukasinya ya kakak-kakak nanti inilah tidur lah terima kasih Tidurlah Sekenap peluhku rindu Dan kurmu Tidurlah Rihatkan barah di matamu Rabahkan Nanar dan keluhmu di peluhku Rabahkan Simpankan setia yang kau pupuk Dan esok Pagi kita tanam lagi Benih kasih yang Akan kita bagi Untuk mereka Yang merindukan waktu Yang merindu Melangu Mimpikan Jadikan Jadikanlah Ya dengkormu Ya keluhmu Ya lelahmu Ya lampaumu Lelahmu Ya Lagu pertama Lagu pertama Sebenarnya juga Masih Tentang seorang Anak Cucu Laki-laki Dan neneknya Yang tinggal bersama Dan Suatu pagi Dan mereka punya tradisi di pagi hari Yang mana itu Minum satu cangkir teh bersama Sambil ngobrolin Hari itu mau ngapain Atau kemarin gimana Atau bahkan cuman minum aja gitu Terus Ceritanya Satu hari Si cucunya ini Bangunnya kesiangan Yaudah Terus dia buru-buru Pasang Pake baju seragam Pake sekolah Berangkat sekolah Naik sekolah Naik apa sih itu Onda pitungnya gitu Karena estetik kan Terus naik pitungnya itu Terus sambil di shoot Terus dia baru inget Aku melupakan Secangkir teh Bersama nenekku Gitu Terus Sepanjang lagu itu Ada satu lagu apa sih Aku lupa deh Kayaknya lagu yang aku bikin juga Buat mereka Dan itu Intinya Dia sangat-sangat Kehilangan Momen hangat itu Kecil apapun Seintim apapun Itu Ya itu Ya itu Dan itu membuat aku berpikir Oh iya ya Sebenernya Relasi-relasi Terdalam kita Itu kan dibangun atas Momen-momen intim yang Sederhana itu ya Yang kita kadang itu Apa Take for granted Gitu lah Kayak oh ya udahlah Kayak gitu Mungkin besok aja lagi gitu Tapi sebenernya Momen-momen sederhana ini Menyimpan Apa ya Tabungan emosi yang sangat dalam Dan Itu yang membuat Relasi kita dengan orang lain Semakin Erat gitu Itu Jadi intilah Sebuah lagu berjudul Intensity Intimately Intensity Intimally In its own way It's so promising Never so dangling Never so dangling Oh it's simple To me Killing the lines Finding the bright side Letting it shine Letting it shine Letting it shine Shine all my life It won't die Intensity 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 Intimately 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 Only a cup of tea But nothing would ever take its place in my heart And now it's permanent here Inhaling your love Finding your fresh touch Fresh in my heart Fresh all my life It won't die Fresh all my life 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 Bergaris di wajahmu Keputusan yang tak terputuskan Kepalikan Kepalikan di antara kita Kepalikan Kepalikan seorang Kepalikan 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 Kepalikan